Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdo Cruz Kita baru aja kedatangan sampel MOBO baru Gigabyte X570S Aorus Master Ada banyak hal seru yang kayaknya bisa ditawarin tuh perangkat Estetika juga bisa menawan bingit Nilai premiumnya kerasa Dan potensi performa bakal worth Penasaran? Kantengin terus video ini Terima kasih telah menonton! 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 nilai lebih bagi konsumen dan itu berlaku buat MOBO baru X570S Aorus Master bahkan kita rasa MOBO ini bakal ngasih performa jauh lebih nendang ketika dipasangin dengan Ryzen 5000 series dan GPU Radeon 6000 series kalau urusan harga kita belum tahu sih cuma pasti gak datang dengan murah gak ada istilah budget buat perangkat gaming Aorus bisa sepadang dan kita rasa MOBO ini lebih ideal buat mereka yang gak terbatas dengan anggaran oke ada beberapa poin penting yang ditawarin X570S Aorus Master ini pertama dari desain Aorus suka bawa nilai lebih buat nambah estetika kayak advanced thermal guard di hampir semua bagian termasuk bagian belakang MOBO gak cuma nambah estetika tapi juga fungsi ekstra kayak ngelindungi komponen inti juga berlaku bahan materinya pun gak sembarangan bahkan kita rasa seri ini jadi salah satu MOBO terbaik buat urusan ketahanan ketika ngeliat bahan materi yang dibawa kemudian hadir pula RGB lighting bisa jadi bonus tambahan bikin MOBO makin ganteng gitu meskipun preferensi bisa beda sih by the way size MOBO ini AT poin penting lainnya datang dari konektivitas X570S Aorus Master lengkap banget deh ada total 12 port USB di bagian back panel termasuk interface USB Type-C 3.2 Gen 2 atau standar USB 3.2 Gen 1 kalian juga bisa pasang USB tambahan di bagian front panel lewat header dengan total USB nyampe 9 port LAN 2.5G dan Wi-Fi 6 juga hadir Bluetooth 5.2 juga ada jadi MOBO ini ready buat user modern yang butuh kinerja bandwidth besar kayak koneksi 5G tentunya kalian juga bisa pasang RAM 4 slot dengan total kapasitas nyampe 128GB tipe memory ECC juga ngedukung dan speed OC memory bisa nyampe 5400MHz jadi ketika butuh performa superior MOBO ini bisa ideal ada tombol ekstra juga di bagian back panel termasuk tombol Key Flash Plus dan Clear CMOS BIOS Key Flash Plus bisa ideal buat update BIOS tanpa prosesor atau GPU sedangkan Clear CMOS bisa ideal ketika ada masalah pada PC kayak PC nggak mau boot misal lalu ada tombol power juga di bagian MOBO jadi kalian bisa nyalain MOBO tanpa perlu switch casing Dukungan storage juga besar kalian bisa masang M.2 SSD Gen 4 nyampe 4 slot jadi nggak ada lagi alesan kalau slot M.2 SSD nggak cukup karena MOBO ini udah bisa segalanya bahkan kompatibel juga buat SSD lama port SATA juga banyak nyampe 6 slot by the way storage M.2 juga punya cooling bawaan ekstra dimana produsen nyebutnya sebagai M.2 thermal guard 3 kelihatannya menarik kue buat ngejaga suhu storage tetap oke meskipun kita perlu ngebongkarnya lebih dalam sedangkan buat slot PCIe 3 opsi PCIe udah tersedia 2 slot PCIe x16 tersedia dan dukung multi GPU AMD Crossfire salah 1 opsi PCIe x8 juga hadir dan semua pilihan udah siap dukung PCIe 4.0 dengan kinerja bandwidth besar audio audio yang ditawarin MOBO ini juga gak kalah menariknya chipset ISS Sabre setidaknya bisa ngejamin kalau MOBO ini bakal ngasih kualitas audio yang baik bahkan ngedukung high-grade music 32-bit atau rentang dynamic hyperstream sampai 125 DB meskipun itu bisa relatif ketika punya kebutuhan atau pandangan yang berbeda until finally poin penting yang hadir pada X570S Aorus Master ini ada di spek inti pertama MOBO ini bawa power pace 14 plus 2 dan VRM dengan power stage sampai 70 ampere jadi ada isyarat kalau user bisa maksimalin performa prosesor seolah tanpa batasan OC tinggi bisa jadi tantangannya meskipun kalian butuh daya besar lewat konektor CPU 8-pin x2 tapi jangan khawatir kalau suhu MOBO tinggi itu karena MOBO ini sudah punya solusi thermal yang suanggi kayak Fins Array 2 Direct Touch Heatpipe 2 dan thermal backplate setidaknya itu bisa jadi jaminan saat pengen ngelakuin banyak hal pada MOBO kayak OC Extreme misal BIOS juga friendly mudah buat ngaturnya ada beberapa fitur yang ideal buat user seperti tombol buat ngaktifin XMP OC Tuner buat ngatur OC secara otomatis atau update BIOS manual lewat key flash TPM 2.0 juga ready jadi kalian bisa upgrade ke Windows 11 nanti dengan mudah ada juga software ekstra yaitu Gigabyte App Center software ini boleh dibilang command center nya perangkat Gigabyte Aorus banyak benefit kayak update driver atau software by the way update BIOS sama OC processor juga bisa dilakukan pada software ini ada namanya OC EasyTune So Atau, does it worth it? Kita rasa X570S Aorus Master bakal ngasih benefit besar buat entusias yang pengen maksimalin performa prosesor Ryzen 5000 series. Termasuk GPU yang dukung PCIe 4.0 tentunya. Desain pun nggak kalah menariknya. Ada UI bawah besar, tak punya MOBO ini. Banyak fitur ekstra juga yang dibawa, termasuk konektivitas yang lengkap. Cuma sekali lagi, MOBO ini lebih ideal buat user yang punya anggaran besar. Apalagi nggak ada pilihan murah buat seri Aorus. Meskipun kita belum tahu pasti SRP-nya, kisaran harga mungkin sekitar 8 jutaan lebih. Tapi bisa salah juga. Tunggu ketersediaan dan harga resminya ya. Jadi, itu dia ulasan singkat tentang X570S Aorus Master dari Gigabyte ini. Nggak semua sih kita ungkap. Cuma yang pasti, ya moga bermanfaat. Ciaw! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.